Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih tentang ekosistem alami Sedangkan subtema yang akan kita bahas adalah ekosistem tundra dan ekosistem taiga Seperti biasa, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini Yang pertama ekosistem tundra Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara Atau lingkaran artika juga ditemukan di dekat antartika dan terdapat di puncak gunungan yang tinggi Nah itu ekosistem tundra Sedangkan ekosistem taiga adalah bioma terestrial atau daeratan Dalam bahasa Rusia, taiga berarti hutan Bioma taiga atau bioma boreal atau hutan taiga atau hutan konipor terletak di antara daerah subtropis dan kutub di belahan bumi bagian utara Nah itu ya teman-teman sekilas tentang ekosistem taiga Sekarang kita lanjut ke materi matematika Nah pekan ini kita akan belajar mengubah bilangan persen menjadi bilangan pecahan biasa dan bilangan desimal Yang pertama cara mengubah bilangan persen menjadi bilangan pecahan biasa dulu ya Ya mengubah bilangan persen menjadi pecahan biasa adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan 100 Dalam bentuk misal A per 100 Kemudian sederhanakan pecahan tersebut Sebagai contoh Misal Ibu Siti mau mengubah bilangan 50 persen menjadi pecahan biasa Ya langkah pertama Buat bentuk pecahan A per 100 dari 50 persen Berarti 50 persen itu sama dengan 50 per 100 Langkah kedua Sederhanakan 50 per 100 disederhanakan Ya pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama Ibu Siti pernah memberikan materi bagaimana menyederhanakan bilangan pecahan Nah 50 persen 100 kita bagi dengan bilangan yang sama Kita bagi 10 Bilangnya kita bagi 10 Penyebutnya pun kita bagi 10 Nah 50 dibagi 10 adalah 5 Sedangkan 100 dibagi 10 adalah 100 dibagi 10 adalah 10 Maka hasilnya 5 per 10 Ternyata 5 per 10 ini masih bisa disederhanakan Yaitu dibagi dengan berapa Ya dibagi dengan 5 Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1 Sedangkan 10 dibagi 5 sama dengan 2 Maka hasilnya 1 per 2 Maka bentuk pecahan biasa dari 50 persen adalah 1 per 2 Ya begitu ya teman-teman Nah itu mengubah bilangan persen menjadi pecahan biasa Oke yang kedua Cara mengubah bilangan persen menjadi pecahan desimal Cara mengubah bilangan persen menjadi pecahan desimal adalah dengan mengalihkan angkanya dengan 0,01 Mengalihkan angka dengan 0,01 Sama dengan membagi angka tersebut dengan 100 Ya 0,01 ini sama dengan 1 per 100 Kenapa? Karena 2 angka di belakang koma itu per 100 Masih ingat ya teman-teman 2 angka di belakang koma itu per 100 1 angka di belakang koma itu per 10 Nah kebetulan karena persen ini per 100 Maka dikalikan 0,01 Cara mengubah bilangan persen menjadi pecahan desimal Adalah dengan membagi angkanya dengan 100 Lalu sederhanakan Jika ada angka 0 di ujung kanan Hilangkan Jika ada angka 0 di ujung kanan Dihilangkan Sebagai contoh Mengubah bilangan 50 persen menjadi pecahan desimal Untuk memudahkan kalian ubah dulu bentuk persen ke pecahan biasa Ya 50 persen kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa 50 per 100 Nah kalau kita mau ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Kalian cukup lihat penyebutnya angka berapa Kalau angka 100 berarti berapa angka di belakang koma? Ya 2 angka Berarti 50 per 100 itu hasilnya adalah 0,50 Nah 50 persen itu sama dengan 50 kali 1 per 100 Nah 1 per 100 itu sama dengan 0,01 50 kali 0,01 adalah 0,50 Nah disederhanakan Kalau ada 0 di Pada letak paling kanan seperti ini Ini tidak perlu ditulis ya Jadi kalian boleh langsung menuliskan 0,5 saja Maka bentuk pecahan biasa dari 50 persen adalah 0,50 Atau ini bisa dihilangkan ya 0 nya Jadi 0,5 saja Begitu ya teman-teman Paham? Insya Allah kalian paham Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh